Terima kasih telah menonton! 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 Rify tunggu dulu loh 39, Mikli, please yes, tunggu! Bentar! Kenapa sih buru-buru banget? Gue ga ada waktu buat lo. Gini loh Rify, harusnya lo dateng pagi-pagi ini ke sekolah, harusnya orang yang pertama lo temuin tuh gue. Dan lo harusnya berterima kasih sama gue Karena gue udah menjauhkan Michelle dari hidup lo Yang bikin sial itu Harusnya lo jauh-jauh dari gue Karena lo buang waktu gue tau Indi Kita tunggu Ih Kau bilang juga apa Riki tuh udah gak selera lagi sama lo Pokoknya lagi gak selera Tapi lagi beda aja seleranya Gue yakin nih Cepet atau lambat Gue bakal buktiin kalo Rivi tuh balikin lagi sama gue Ya beda selera sih Kan seleranya Michelle Mulai drama lagi Drama lagi Tapi agak bingung juga sih Eh eh coba deh liat itu Ih itu beneran gak sih Aku gak nyangka banget Ih keliatannya sih anaknya baik-baik Tapi ternyata Eh liatin Kabur-kabur Coba-coba Kerupuk kulit Please Bentar aja kasih gue waktu ya Gue mau ngomong sama lo Gue gak Gue ngapain sih Ini kan wilayah itu Gue nguncak berantem Gue gak peduli Mau gue diajakin berantem sama orang-orang Karena gue ngelanggar aturan Gue gak peduli yang penting Gue bisa ngomong sama lo Gue gak bisa kayak gini terus Kerupuk kulit Gue minta maaf sama lo Gue sama sekali gak pernah ada niat Mau mempermainkan perasaan lo Kerupuk kulit Gak pernah Dengar ya Gue gak mau berurusan lagi sama lo Gue gak butuh penjelasan lo Apapun itu Berarti? Bapak saya seorang narapidana Gue kira Michelle itu dari keluarga baik-baik tau Iya gak nyangka ya Ternyata bapaknya penjahat Hah? Tapi Emang bener? Eh Kalian pada ngomongin apaan sih? Kenapa tadi gue denger Nama Michelle disebut Itu Si Michelle ternyata Anak-anak tau rahasia itu Dari mana? Mamai Peter tidak salah dengar itu kah? Enggak Enggak Lo gak salah dengar Karena gue juga dengar Kita harus cari Rifki Nih guys kita cari Rifki ya Iya Itu si Rifki kan lagi cari Michelle Yaudah Sekalian aja kita cari Rifki sama Michelle Bareng-bareng gimana Iya Sudah yuk Sudah yuk Sudah yuk Bentar Ada di Punggung Yang nempelin ini Yang nempelin ini di punggung gue siapa ya? Sel Aku tau Kau pasti lagi hancur kan Gara-gara Rifki Dan aku Kita perlihatin ya Kenapa Aldino ngelakuin ini sama gue? Berarti dari tadi orang-orang udah liat tulisan ini di punggung gue Makanya mereka bersikap kayak gitu Kurupu kulit Pagi Rehan Pagi Makasih ya Buat puisi yang lo tulis pagi ini Gue suka banget Seperti biasa Sesuai sama perasaan gue pagi ini Gue cuman pingin ingetin lo Kalau lo harus memerankan matahari biru sebaik-baiknya Udah lo santai aja Gue berani jamin Kualitasnya gak bakal curiga Siapa matahari biru sebenarnya Lu cuman mau ngingetin itu doang Lu suka sama Tasya Gak mungkin kan Kalau gue tiba-tiba jadi suka sama Tasya Lu bisa bayangin kan Gimana ekspresi muka si Michelle Pas semua orang tau di sekolah ini Kalo dia tuh anak seorang Nara pidana Dia pasti malu banget men Siapa suruh dia berusaha sama kita Songong sama kita Ya ini udah balesan lah buat dia Songong sama kita Biar dia tau siapa kita Hei Hei Tungbeng banget si bergedas ini S.U.S. udah Ha-ha-ha-ha-hi-hi-hi-hi Pasti ada sesuatu Ya biasa lah Paling punya rencana busuk baru Kalik Lo pagi-pagi jangan se-uzon berdua ya Tau kan fitnah tuh lebih kejam dari pembunuhan Tapi sehingga gue gak ngomongin fitnah Gue cuma ngomongin fakta yang sering terjadi Sorry ya Ya panah-panah Yips Lo Lo yang namanya gak mau gue ucapin dari mulut gue Bagus dong Kalian berdua gak usah ikut campur urusan gue sama Maman Gak perlu Mendingan kalian urusin sobi kalian yang mungkin sekarang gak punya muka lagi di sekolah ini Hei Muka aja gila Eh Maksud gue Michelle Kenapa sih Michelle Eh Jangan kira karena lo cowok gue gak berani ya salah Wih takut banget loh Lo udah ngelakuin hal apa sama Michelle Hah Hal buruk lagi Terus sekarang Michelle kemana Hah Kemana ya Kemana-mana hatinya seneng tadi ya Hahaha Hal yang berduanya bener-bener menggedes banget ya Udah deh kita cari aja Michelle kemana Iyuh Panik 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 banget loh Hahaha Ayo Panik orang RBL RBRP Saya banget loh Iyih Gimana aja loh Berisik loh Iyih Kalah banget Eh Lihat Michelle gak? Eh Lo padahal lihat Michelle gak? Oh Si Michelle yang anak Nabi itu Eh Jaga mulut lo ya Woy santai dong Lagi juga kan gue ngomong susu fakta Kalo si Michelle yang keliatannya anak baik-baik Ternyata anak dari Nabi Kalian denger ya Itu semua gak bener Kenapa sih lo gak belain Michelle sebegitunya? Aneh tau gak lo? Tau lo Cabut yuk Eh belain Michelle gak? Gak Gak Gimana ya Bisa santai gak sih jalannya? Hah? Lo kok Tapi bentar deh Lo kesini pasti mau nemuin gue kan? Harusnya tuh ya Lo nemuin gue Dan lo berterima kasih nih sama gue Karena berkat gue Lo jadi tau nih perasaan aslinya Ripky itu kayak gimana Cuman main-main sama lo Lo bisa diam? Gak bisa sayang Gue bakal terus berusaha berjuang Buat dapetin lo Sampai lo balikkan sebuahnya Gue setuju untuk Arie Arie dan Ripky balikkan Minggir Ripky tunggu Sakit Sakit Merah lo Maka hanya lo sih Tau asli lo kesium Arie Arie Aduh 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 Mama eh Ripky sama nona kepala mati itu kemana ya Sumpah Betanya dari tadi belum melihat orang berdua itu ya Udah Udah pada masuk ke kelas kali ya Nggak mungkin dong, Finn. Biarlah aja belum bunyi. Atau mungkin mereka ngobrol berdua kali ya? Tapi gimana? Gue... Gue masih kepikiran banget sama omongan anak-anak. Takut banget, Michelle kenapa-napa. Gue yakin nih. Pasti lagi dikerjain. Bahkan mungkin udah dikerjain. Gimana sekarang kalau kita itu berpencar aja? Kita cari Rifki sama Michelle. Nanti kalau udah ketemu, kalian kabarin gue ya. Setuju. Kita setuju itu, Nona. Kalau begitu, Betta ke koridornya Negara Iva. Sedangkan Nona Riva, Nona Ani kalau bisa itu ke sekitar kolam renang ya. Terus Bona Boni, Varel, sama Davin. Kamu orang ke apa namanya? Halaman. Bagaimana? Sendirian. Iya, siapa? Oke, Sunah. Kabar ya? Iya. Bentar, bentar. Apa lagi sih? Nggak, gue nggak mau ngobrolin soal kita kok. Gue mau nanya, lo kenapa? Nggak apa-apa. Gue tuh nggak apa-apa. Dari awal gue tuh emang nggak apa-apa. Lo cerita dong sama gue. Lo kenapa sekarang kerupuk kulit? Stop, ngil gue kerupuk kulit ya. Nama gue tuh Michelle. Ngapain lo manggil gue kerupuk kulit lagi? Gue udah nyakitin gue kan? Belum puas lo sakitin gue tadi. Gue itu anak dari Narapidana. Satu sekolah udah ketahuin gue. Lo mau ketahuin gue juga silahkan. Dari awal ini kan yang lo mau emang. Gue yang masukin gue kan. Penjara sendiri tau gak? Cuma gue, gue tuh jatuh banget. Dan lo. Gue kira tau gak? Lo itu bisa jadi tempat gue buat cerita. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Sekarang, lo mending pergi. Gue pengen, gue pengen sendiri. Lo pergi. Gue pengen sendiri. Ternyata enggak, gue mau lepasin. Gue enggak mau. Gue buka deh, gue punya gue, oke? Enggak. Lo siapa? Lo siapa emangnya? Lo siapa? Gue liat dulu cuman sendiri sama nyokap gue. Cuman sendiri. Gue pikir lo itu orang yang baik-baik. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Beri sekarang. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.